Untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, Bupati Barito Selatan Edy Raya Samsuri beresmikan Kantor Manajemen Baru Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Caraga Sasameh Buntok belum lama ini. Dilesmikannya kantor manajemen baru tersebut dikarenakan kantor yang lama telah dijadikan kamar pasien untuk rawat inap, sehingga diperlukannya kantor manajemen yang baru. Bupati Edy Raya Samsuri mengatakan, bangunan gedung manajemen baru bertujuan menciptakan pengendalian masyarakat dalam mengurus administrasi. Untuk itu manajemen yang baik harus bertujuan dan memberi kualitas layanan yang baik pula kepada publik. Memang kita berjuang kurang lebih hampir 4 tahun ini agar rumah sakit Caraga Sasameh bisa menjadi rumah sakit peruncukan, terutama di Dilesmikarito. Nah kita ingin meningkatkan performa kesehatan, kebetulan pas kita juga dilanda COVID-19 di mana kita berharap dengan adanya gedung manajemen rumah sakit Caraga Sasameh ini bisa memberikan pelayanan yang lebih paripurna lagi kepada seluruh masyarakat yang ada di Baritul Selatan. Karena memang di saat kami kemarin melakukan medical check-up dalam pelaksanaan pilkada di 2016 dan 2017, memang fasilitas rumah sakit kita memang sangat dibawah standar. Semoga dengan meningkatnya dan juga beberapa adanya dari pusat, kita harapkan bahwa rumah sakit Caraga Sasameh ini menjadi rumah sakit peruncukan yang ada di Dilesmikarito. Kita harapkan kita terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dengan baik dan semoga ini menjadi rumah sakit perbanggaan masyarakat Kabupaten Baritul Selatan yang bisa kita banggakan bersama dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua masyarakat Baritul Selatan. Terima kasih. Bupati juga berpesan kepada tenaga kesehatan maupun non-medis agar memperhatikan kepentingan dan keselamatan pasien dengan tetap memperhatikan kesehatan diri dalam menjalankan tugas. Dengan adanya gedung manajemen ini, kita berharap dengan adanya gedung manajemen ini memperhatikan pelayanan kesehatan dengan masyarakat. Berdasarkan alam juga bahwa memang sebelumnya masyarakat untuk gedung manajemen itu berada di ruangan rawat inap yang kita fungsikan sementara. Kemudian, dan perusahaan itu tidak boleh. Kemudian dengan adanya gedung manajemen ini, sebuah manajemen tinggal ke gedung manajemen. Kemudian, yang ruangan sebelumnya kita gunakan untuk pelayanan manajemen, kita fungsikan kembali untuk penanganan kesehatan. Direktur RSUD Jaraga Sasameh juga mengatakan, semoga dengan resmikannya gedung manajemen yang baru ini, RSUD bisa menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Baritul Selatan. Dari Kabupaten Baritul Selatan, Kalimantan Tengah, Julius Sinaga, Ainyus melaporkan.